Intro Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di jendela dan saya masih bersama dengan Dr. Salma, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Caritas KM7. Oke, atau kalau dulu Miria? Oke, dulu Miria. Dan sinama menjadi kisah hospital KM7, tapi tetap di depan Bunti Kayu sih. Tetap, kalau rasanya tidak berubah. Dan juga dengan Pak Kusubiakto, Distrik Manager Abot Nutrisi Sumbak. So, kita kembali membahas mengenai asupan pentingnya mikronutrian dalam tingkatkan imunitas anak. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk Anda pemirsa di rumah yang mengirimkan pertanyaan, 5 pertanyaan terbaik, baik itu melalui line telpon kami atau melalui Instagram akan mendapatkan giveaway dari Pediasure dan juga dari Caritas. Oke, berupa voucher pulsa 100 ribu dan juga hampers dari Pediasure untuk 5 orang pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Jadi, silakan untuk menghubungi kami dan Anda juga bisa sekali lagi bertanya melalui Instagram kami. Oke, kita lanjutkan dokter. Dokter ini yang ingin saya tanyakan, untuk membangun imunitas di masa dewasa, apakah ini ada rat kaitannya dengan pembangunan imunitas dari anak-anak seperti itu? Iya. Jadi, tadi saya pikir, apa Mbak Rara-Sara? Ya, kok ngomongin dewasa? Jadi, iya, ternyata itu apa yang terjadi ketika masa kecil itu, tepatnya seribu hari pertama kehidupan itu akan menentukan kualitas hidup seseorang di masa depan. Dari mulai kecerdasannya, postur tubuhnya, kemudian daya tahan tubuhnya, bahkan penyakit-penyakit yang akan dideritanya di masa depan. Jadi, itulah makanya seribu hari pertama kehidupan itu sekarang lagi di gencar-gencarnya, di dengung-dengungkan dan dipropagandakan supaya orang tua itu tidak terlambat, tidak kehilangan momen emas. Jadi, pada seribu hari pertama kehidupan itu semuanya dibentuk ternyata. Jadi, dari mulai kehamilan loh. Dari kehamilan, jadi bukan pada masa anak-anak saja, termasuk kekebalan tubuh itu sejak masa kehamilan sudah cikal bakalnya itu sudah dibentuk. Jadi, nutrisinya tetap harus terjaga sejak kehamilan, kemudian sisanya dua tahun pertama setelah lahir. Jadi, itu akan menentukan kualitas daya tahan tubuh. Untuk posturnya mungkin yang sekarang banyak disebut stunting-stunting kan. Kemudian untuk penyakit-penyakitnya penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Penyakit jantung kolesterol itu cikal bakalnya juga dari masa kecil. Terutama kekebalan tubuh juga. Jadi, memang ada hubungannya. Jadi, kalau mau ketika dewasanya sehat, dari kecil juga sudah harus sehat. Kira-kira kurang lebih seperti itulah. Jadi, memang harus diperhatikan malah dari pada saat masa kehamilan untuk menentukan kualitas kesehatan dan juga kecerdasan, daya tahan tubuh, seperti itu semuanya ditentukan dari pada masa seribu hari pertama itu ya dok? Oke, saya ke Pak Kus, Pak. Ini kita kembali bahas soal susu pediassure-nya sendiri. Ini sebenarnya boleh diberikan untuk anak usia berapa? Kalau untuk penyakit kita ini diberikan dari satu tahun. Satu tahun ke atas sampai 10 tahun. Jadi, di usia di mana anak sudah mulai makan biasa ya, bisa diberikan di atas satu tahun. Satu tahun, oke. Di bawah itu artinya masih harus asi seperti itu? Masuk kategori susu formula nanti masih masuknya? Iya, masuk susu formula. Jadi, asi sampai dua tahun. Oke, artinya berarti walaupun dikasihkan ini tetap juga asinya lanjut? Kalau mau asi lanjut, lanjut. Makannya lanjut. Jadi, mungkin seimbang tadi ya, susunya satu sampai dua kali sehari, makannya tiga kali sehari, asi sampai dua tahun. Kalau asi kan on demand ya, semaunya dia. Jadi, seperti itu. Oke, kita baca pertanyaan dari Instagram. Dari at Octaviani Wong Kin. Oke, apa bedanya Pediasure Complete dan Pediasure Triple Sure? Oke, silakan Pak Kus dijawab. Ya, kalau untuk produk kita memang ada dua ya. Jadi, nanti yang FSMP harus dengan dokter ya. Kalau dari kami, kami hanya menyampaikan untuk yang kondisi normal saja. Jadi, untuk kondisi yang sehat maka bisa diberikan dengan Pediasure yang ada di pasaran. Tapi, nanti kalau dengan kondisi khusus, maka kemudian harus dengan rekomendasi dari dokter. Oke, seperti itu. Jadi, itu nanti yang harus, karena kebutuhannya berapa, sehari berapa kali, karena kondisi khusus ya, jadi nanti harus diberikan oleh rekomendasi dari dokter. Oke. Itu juga ada permain kesen ya dok ya? Iya. Jadi, penyambungnya kondisi khusus yang disebutkan tadi, keadaan kurang gizi. Oke. Gizi kurang atau kurang gizi, bahkan gizi buruk ya. Jadi, pada kondisi khusus, ada susu-susu formula yang harus berdasarkan prescribing, persepan dari dokter. Jadi, kita menghitung kebutuhan kalorinya, kemudian butuh berapa padatnya, butuh berapa cairnya, kemudian ketika kemampuan anak-anak gizi buruk kan gizi kurang juga, kemampuan makannya kan nggak bisa banyak. Jadi, untuk mengoptimalisasi, mencukupkan, misalnya taruhlah dia perlu 1200 kalori seperti itu kan, cuman mampu makan padatnya itu cuman sekitar 500 kalori. Di situ kita butuh susu tinggi kalori yang berbeda dari susu formula biasa. Jadi, di situ kita meresepkan susu yang tinggi kalori tadi untuk mencukupi kebutuhan kalori si anak tadi, sehingga berat badannya bisa bertambah, seperti itu. Tapi harus dengan persepan dokter. Dan ada kondisi yang mendasari. Oke. Kadang-kadang orang tua juga ini kalau memberikan nutrisi ini semakin banyak semakin bagus, seperti itu ya. Tapi sebenarnya seperti itu nggak? Atau bisa memicu obesitas juga seperti itu? Iya, mungkin saya menjawab dulu ya. Jadi, sebenarnya segala sesuatu bukan minum susu terlalu banyak aja yang nggak bagus, makan nasi terlalu banyak juga obesitas juga. Iya kan? Jadi, maksudnya apapun itu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kan kita juga ada larangannya, janganlah kamu berlebihan seperti itu kan. Jadi, apapun mau nasi atau susu yang berlebihan. Jadi, seperti saya jelaskan, jadi tepat komposisi, tepat jumlah. Oke. Ya, kalau betul. Makan tiga kali sehari, susu dua kali sehari, dengan aktivitas anak yang sedang masa pertumbuhan dan aktifnya dia, biasanya sih nggak cukup-cukup aja. Yang berlebihan itu yang tidak disesuai anjuran, susunya lima, enam kali sehari. Oke. Kemalian lupa makan nasi. Iya, kalau dia udah kenyang sama susu duluan kan. Nah, itu yang berlebihan, itu yang berpotensi. Tapi kalau semuanya selalu tetap dalam koridornya, biasanya nggak anggah-anggah ini. Nggak masalah. Apalagi anak-anak itu punya kayak kompensasi aneh, kemampuan aneh. Jadi, dia kalau kelebihan kalori, kelebihan energi, dia bekerak kayak bola bekel kemana, 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 kemana gitu. Untuk membakar kalori yang berlebihan. Jadi, kalau masih dalam koridor, kayaknya aman-aman aja ya. Dari gaya sih, seperti itu. Dari Pak Kus, ada yang ingin ditemukan? Kalau untuk produk kita disarankan adalah setelah makan ya. Jangan diberikan sebelum makan. Jadi, tetap yang harus dibenahi adalah pola makan ya dok ya. Jadi, jadwal makan itu harus tetap. Nah, fungsi dari produk kita ini adalah di antara, di antara makan. Jadi, misalnya sudah sarapan, setelah sarapan, nanti kemudian di antara makan siang sama makan suri. Jadi, bisa sebagai snack. Jangan dibalik, dikasihkan itu nanti nggak mau makan. Fungsi kemudian anak-anak satu tahun ke atas sudah ada gigi itu kan, fungsinya kan sebenarnya untuk mengunyah makanan. Jadi, tetap makanan rumahan menjadi penting, sesuai dengan rekomendasi dari dokter, harus lengkap tadi ya. Ada karbohidratnya, ada kemudian proteinnya hewannya yang mau pernah bati, ada serat dan sebagainya. Fungsi kita kan sebagai melengkapi tadi. Melengkapi ketika kemudian tadi kurang. Karena ada anak yang doyanya hanya ayam saja. Ya. Bahkan ada juga cuma dikasih makan maunya sama bakso tapi hanya kuahnya saja. Oke. Jadi, kan ini tidak memenuhi kebutuhan dari gisinya sehingga tadi perlu ditambahkan. Oke. Jadi, kalau obesitas tetap tadi sebenarnya kan yang masuk sama yang keluar. Kalau banyak yang masuk pasti akan obesitas. Oke. Pak Kus, kalau untuk pediasure sendiri mungkin ada beberapa anak yang alergi. Nah, susu sapi seperti itu. Nah, kalau misalnya dari pediasure itu seperti apa? Kalau alergi susu sapi sih biasanya itu 6 bulan pertama ya. Jadi, paling banyak kejadiannya itu di 6 bulan pertama. Kemudian berkurang-berkurang gejalanya di usia 1 tahun. Biasanya 1 tahun sudah mulai rilis, sudah tidak alergi lagi biasanya. Tapi kalau parah banget ada yang sampai 18 bulan. Jadi, kalau saya ketemu yang alergi susu sapi, 6 bulan saya sarankan uji coba namanya. Dicoba lagi susu sapinya. Kalau gejalanya muncul, jangan lagi gitu. Nah, 1 tahun dicoba lagi. Dan kebetulan ini kan untuk 1 tahun keatasnya. Jadi, mungkin sudah kemungkinan alerginya biasanya sudah berkurang. Ada yang ingin ditambahkan Pak Kus? Ya, betul. Jadi, makanya kemudian harus asih eksklusif itu sebenarnya kan. Biasanya yang alergi itu biasanya yang mendapatkan protein dari susu yang dari luar. Yang alergi itu kualat karena nggak ngasih asih. Nggak ngasih asih. Makanya asih eksklusif ya, ya. Ya, itu tegurang dari Tuhan sih sebenarnya. Lanjutkan sampai 2 tahun. Makanya harus 6 bulan. Oke, baik. Dokter, kalau misalkan sudah diberikan susu, kemudian sudah makan nasi. Apakah masih butuh juga kayak multivitamin, suplemen vitamin-vitamin seperti itu? Sesuai namanya suplemen kan bersifatnya tambahan ya. Jadi, kalau orang tua sudah merasa nutrisinya cukup, seimbang, sebenarnya nggak perlu. Jadi, sifatnya suplemen tambahan. Kalau mau ditambahkan monggo. Kalau nggak juga nggak. No big deal gitu loh. Tapi, akan jadi masalah besar ketika anaknya sudah defisiensi atau jelas-jelas kekurangan 1 vitamin tertentu. Misalnya, jelas-jelas anemia karena kekurangan zat besi. Di situ, kita perlu menambahkan vitamin zat besi. Seperti itu. Jadi, itu jadi suatu keharusan. Jadi, fleksibel sifatnya kalau dari suplemen itu. Kalau sudah ada indikasinya, ya harus. Oke. Ini kita jawab pertanyaan dulu dari Asepso009. Berapa takaran yang diperlukan untuk konsumsi susu Pediasure dalam sehari? Silakan. Kalau takarannya itu, kita dengan 190 ml air hangat-hangat kuku ya. Tapi yang sudah dipanaskan sampai mendidih. Karena dulu kan sempat ada namanya bakteri Zaki-Zaki itu, maka dia akan mati ketika dipanaskan dengan suhu yang tinggi ya, dok ya. Tapi nanti ditunggu sampai hangat-hangat kuku dulu, baru diberikan sebanyak 4 sendok takar ya. 4 sendok takar dengan 190 ml air. Nah, itu nanti maksimal diberikan sehari dua kali. Maksimal sehari dua kali. Tadi, kalau kelebihan nanti akan bisa menimbulkan justru makannya itu yang kurang. Karena kita harus makan yang makanan rumahan ini yang harus tetap diberikan sesuai dengan jadwalnya. Oke, oke. Jadi, itu takarannya. Jadi, dalam feeding rules ya, kita adalah istilah feeding rules untuk memerangi anak-anak yang nggak mau makan. Kan paling pertanyaan, anak saya yang nggak mau makan. Nah, itu obatnya feeding rules. Salah satu trik dalam feeding rules itu adalah memberi makan anak saat lapar, saat perutnya kosong. Jadi, that's why makannya ada disarankan, minum susu formula itu setelah makan, jangan sebelum makan. Oke. Untuk wujud supaya dia lapar ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda dan pemirsa. Anda yang masih memiliki pertanyaan, silakan bergabung di lantai telepon 364-666 atau di Instagram kami. Jendela segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Oke. Oke.